Intro Intro Halo Viewers Udah Solo TV Apa kabar? Ketemu lagi di Sriwadaran Kali ini masih bersama saya Faya Watawakadar Solo Dan akan membahas tentang Persis lagi Kita tuh kayak gak akan kehabisan topik Kalo kita membahas Soal Persis Solo Nah kali ini Kita kedatangan 2 tamu istiwewa Yang gak jauh-jauh Dari Persis Solo Yang pertama ada Sriwadari atau Akrab Biasa dipanggil Mas Dadir Beliau ini adalah mantan Pemain Akseto Solo tahun 1980-an Dan Persis Solo Era 1190-an Dan yang terakhir adalah Mas Dadir ini adalah Asisten pelatih Persis Tahun 2017 Mas Dadir Selamat datang Yang kedua kita ada kehadiran dari Mas Maryadi Gondrong Beliau adalah Presiden DPP Fasopati Mas Maryadi apa kabar? Mas Maryadi atau Mas Gondrong Mas Gondrong Dan Saya kesendirian Saya ditemani oleh Mas Miko Auberandi Petawan Olahraga Radar Solo Nah biar kita gak berlama-lama Kita langsung aja ngobrolin Soal cerita-cerita nih Kemarin pertandingan Persis Solo kemarin yang lawan PSG Party Nah nanti kalau teman-teman ada pertanyaan Bisa langsung ke E-game nya Radar Solo Kita live disitu Dan nanti bisa tanya Setelah sesi obrolan kita selesai Oke? Mungkin bisa dialami oleh Mas Niko Mas Niko mungkin bisa di Untuk kemarin kan Persis Bisa menang 2-0 di debut perdana Kalau ngeliat pertandingan alurnya gimana? Memuaskan gak? Gini mas Kalau masalah pertandingan kemarin Lawan Persis Kemungkinan ya Sebab Baru sesi pertama Si Persis Agaknya akan Belum begitu Melihatkan Sekelas Si Persis itu Mau ke level 1 Ya Cara bermainnya pun Masih Dibilang Belum terbentuk Bentuk permainannya Ya kan Masih Kelihatan Belum kompak sekali Ya Belum Belum ke patron yang Sebenarnya Kemungkinan Untuk pertandingan berikutnya Mungkin si pelatih si Eko Ya kan Mungkin udah Bisa Membenahi Ya Jadi itu mas Kalau untuk mas 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 Kemungkinan Karena pertandingan pertama Mereka masih nervous Dengan Kondisi yang Selama ini latihan jarang hujan Jadi Bentuk permainan Memang mungkin belum Sama sekali terlihat ya Hmm Ya Cuaca itu penyaruh berarti ya Tidak 15 menit pertama kan Kita justru Eee Kalah Dalam Permainan Hentulilah Pada menit ke-22 Dari Dari sepakkan Dari sepakkan Beto Gonsalves Umpan dari Arapinta Menghasilkan gol Itu sedikit Memumpas Memampas semangat Motivasi pemain Dan menit ke-3 Dari Eki Taufik Permainan individunya Juga bisa meresapkan gol Itu Ini Ya Alhamdulillah Permainan sedikit Bisa berkembang Hmm Kalau tanpa supporter itu Juga Berpengaruh gak deh Performa pemain? Tentunya Sama 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 sekali Karena Eee Supporter adalah Pemain ke-12 kan Sorak-sorai Di lapangan itu Yang sebetulnya Di Pengen didengar Pemain Ikut memacu semangat Sebenernya ya Jadi kekuatan mereka Melihat teman-teman supporter Nyanyi Luar biasa Hmm Ikut tersulut Ikut semangatnya Masalah teknik Mungkin bisa Tertutupi oleh Semangatnya Karena Motivasi dari supporter Mas Godro Kalau dari supporter sendiri Melihat hasilnya kemarin Cukup puas gak? Kalau Kalau Hasil 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 Puas Tapi Dari Melihat segi permainan Belum Gitu Masih bisa lebih lagi Yang menampilkan Mas Ada Saya mau tanya Tadi kan Dengan hasil Memang Menang ya Tapi Kalau untuk Permainannya Masih kurang Bisa lebih Tapi kan dengan Persis yang berlabel Pemain bertabur Bintang Seperti itu Seharusnya Bisa menampilkan performanya Seperti apa ini? Dia harusnya Menunjukkan permainan Ya Yang istilahnya Bukan asal-asalan Ya kan Kalau kemarin itu kan Kelihatannya Gak tahu Ya tadi yang diberang Mas Godro juga Mungkin Baru pertama Ya kan Inginnya Ngejar kemenangan Ya semua Dihalakan Seperti Si Kapten Ya kaptennya Sendiri aja Udah leading Ngambilnya aja Enggak bener Banyak Salah Mendasar Asing kan Selalu salah Apalagi kalau Kena presur Dia kebingungan Sebab Ya maklum Istilahnya Sebenarnya Kalau dia Di Timnya Persis itu Lebih tenang lagi Itu Kemungkinan Bukannya dua lagi Kemajinya Ya kan Berhubung Personel Persis juga Istilahnya Istilahnya Apa ya Istilahnya Kurang tenang Ya buru-buru Pengen Ya akhirnya gitu Apalagi Lawannya kan Masih muda-muda Presurnya Kan kencang Ya kan Diajai main kencang Si punyanya Si persis Habis Seperti Bito Bito kan udah unsur Gitu loh Itu harusnya Kemarin kalau Si Eko itu Berani Meroling Kan Cepat ini Pertandingan kan Bukan cuma Kemarin Hesutnya kan Masih Tanding Jadi kan Biar bisa untuk Meroling itu Untuk Apa Untuk Ke depannya Enggak kebingungan Kalau Dengan Kelas pemain Persis itu Sebenarnya Memprediksi Depth score apa sih Itu paling gak minim Kalau kemarin Paling gak Sampai Tiga aja Bisa Bisa Harusnya bisa Sebab Pemain Hampir kelas 1 Memang Di tengahnya Persis itu gak ada yang ngatur Kurang Kurang yang ngatur serangan Jadi kan selalu mentok-mentok terus Apalagi Bulat dari Belakang Kehabisan sendiri Akhirnya Bapak kedua Teken terus Sama Si Padi Padi Enak Enggak ada beban Aku Untuk Tolong Emu Supor Raya Jadi kan Si Peaknya Enak sekali Dilihat Padahal saya gak lihat langsung Biasa Biarpun saya saat ini pengelola manaha Saya lihat Diki aja Waduh Jalan yang paling persis Seklas level 1 Kok begitu Emang Emang Bukan gitu Mas Dadit kemarin kan Mantu Ikut menyerang Eki Topik kan menyerang Dan sempat bikin go juga Dari performanya dia secara pribadi Cukup puas gak ya Kalau saya Ya Sekelas dia Pernah Di level 1 Ya kan Dia itu tadi Dia mungkin ketegangan Jadi dia itu inginnya Ya kan Terus Dia melakukan Sekelas Si Eki Itu kan Apa Istilahnya Saya kira gak pantas gitu loh Ya kan Ngambil dari belakang Ya Sampai kena kartu Itu kan harusnya Dia di Sebab di depannya Di depannya Itu udah ada yang nge-over Mending Aki Nge-overin aja Enggak Terus diambil dari belakang gitu Itu kan Rugi gitu loh Untungnya Kena kartu kuni aja Kalau sampai kena Kertu merah kan Ya Istilahnya ngambil dari belakang Sayang gitu loh Berkini-kini disampaikan Mas Dadit Dan Mas Kondrung Orang yang proses ini Nervas Tegang Kroki itu kenapa ya Pemicunya Pemicunya Ya jelas itu Pertandingan pertama Harus menang kok Apalagi Padi sama sini Gak tahu Ada satu ngomong Ya itu Kalau orang kecil ya Dibilang Nyak-nyakan Ya itu Terus ada Keman denger Uus Uus Ini menang kok Segala cara Kalau udah di lapangan Kan udah lupa Ini Dulu pernah Ini cerita lagi Krama Yudha Sama Arsitu Kalau udah di lapangan Adik saya ya Musuh Ya itu Ini juga gitu Jadi di lapangan Wah Mantem-antem Gak inget Bahwa Saya itu sebenarnya Kelasnya Kelas lebih tinggi Daripada Si Nah gitu kan Hmm Si Pati Kemungkinan Ya ada Tapi gak bertaburan Semacam Si Persisul Itu sayang Kalau bisa Istilahnya Si Persisul Dibenahi Yang untuk ke depannya Kalau bisa Anunya Bisa terpulai lagi Caranya itu Masalah bisa anu lagi Apalagi besok Itu yang dilawan Jepara Nah gimana Antisipasinya nih Mungkin prediksi Si Lawan seperti apa nanti Kalau dilihat sama Saya memang gak lihat Cuma Baca di Koran aja Lawan HW Si Jepara itu Kan masuknya aja Kan kayak gitu Ya kan Dia masukkan satu Masukan satu Berarti kan Gak begitu anu Ya kan Begitu Pertanian Dia juga Bisa apalagi HW Pendatang baru Ya kan Nah itu Nah itu kan Ini tapi Si PAW Persis pun Jangan sampai Mencepeletan Ya kan Ya itu Ini udah Anu sekali Ini Kalau Orang apa ya Dibilang Udah tinggal merem lah Si Persis itu Kalau masang Harusnya ya Iya Kalau Enggak anu Itu yang pegang Mas Goncerong pun Sudah Bagus Anu Tapi yang tinggal itu tadi Ya Kadang Pertanian pertama Kadang gitu mbak Mungkin Yang berikutnya Mungkin udah Udah bisa Mungkin ya Si pemain ya Bisa melaksanakan Apa yang dimintai Si Peratih Ya kan Ya Jadi Kemudian bisa Kedepannya bisa Ke L1 lah Tapi Perjalanannya masih Mas Gendrang Gendrang Gimana nih Melihat Besok Pemainan persis Yang kemarin Terus kemudian Untuk Prediksi yang besok lagi Seperti apa ini Nanti Yang Kita harapkan Untuk Performannya Pemain persis Tetap Ditingkatkan Kita melihat Dari Pengalaman pertandingan Yang pertama Bahwa Persis Solo Memang belum Belum Betul Terbentuk Permainan Belum terbentuk Permainan Kita harapkan Untuk pertandingan Dengan Persicat Dengan Komposisi Pemain yang Mumpuni Saya yakin Persicat Tetap Dilibas Karena Mudah-mudahan Persis ini Masuk ke Lapangan saja Lawan sudah Jatuh mentalnya Oh Sudah Sudah Dari Sejumlah pemain Komposisi pemain Itu Sudah Poin Yang Didapat oleh Persisul Mas Ini kan Kemarin sebelum Pertandingan Banyak Saiwar Dari Boss-bossnya Klub Masuk pimpinan Daerah Kira-kira Pertandingan 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 Bahwa Sebetulnya Itu Sudah Karena Pemain Profesional Bagi saya Ternyata 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 Mas Mas Ibran Terus Dibaras Dari Atta Seperti itu Ini Terkadang Justru Berhembas Ke Supporter Yang Sedikit Panas Dengan Guyonan Tersebut Tetapi Ini Suatu Hal Yang Biasa Dalam Sepak Bull Liga Satu Coach Iwan Setiawan Itu Mereka Sering Melakukan Tim Lawan Tapi Kali Ini Yang Menyampaikan Ima Justru Dari Orang Yang Punya Solo Seperti itu Ini Bentar Dukungan Dukungan Yang Bagus sekali Kita Kita Harapkan Sosok Mudah Ini Sosok Mudah Ini Sangat Didampak Karena Target Dari Sporter Pasopati Yaitu Persis Bisa Lelos Ke Liga Satu Tanpa Dukungan Dari Mereka Berapa Beliau Beliau Ini Saya Yakin Pasopati Impian Yang Di Idam Selama Saya Berharap 100 tahun Menyerang Persis Yang Liga 3 Kan Terakhir Hari Terakhir Persis Pemenang Liga Ya Suara Liga 27 tahun Lalu Waktu itu Masih Jari pemain ya mas ya itu juara 2 divisi eh juara divisi 2 nasional tahun 94 Nah apakah eh momen itu akan terulang kembali ini di persis yang sekarang ini bisa kembali menjadi suara mungkin Mas dari dulu ya kalau saya menginginkan harus bisa apalagi sekarang ya bayar itu apa kita tuh belum mempunyai sarana-prasarana yang cukup memadai ya apalagi udah mau dipakai cara dunia ya sampai kalau si persis ke level 1 ya waduh sayang ya sayang bener apalagi persis jamannya dulu-dulu ya kan sampai bisa juara sampai anda apalagi semua sekarang kan terpenuhi semua masalah perasanan-perasanannya bagus-bagus semua yang disini ya kayak gitu tuh mudah-mudahan bisa tersapai untuk tahun ini ya kan biarpun ini enggak ada dukungan dari supporter langsung ya kan ini yang yang jadi pikiran saya kemarin yang gitu jadi kalau kita tuh main enggak tanpa supporter itu wah dan rasanya minta ampun berat ya berat si pendatangnya yang enak gitu loh jadi kalau ada supporter ya sebab saya dulu main itu Pak enggak ada supporter saya suruh bikin si Gondrong ini ya Pak bikin supporter sampai juara ya Pak Mas Gondrong ya itu kan gitu dia teriak gitu wah larinya kita tambah kencang ya iya itu harusnya enggak masuk jadi masuk itu itu semacam itu bahwa istilahnya memang kita mengharap sekali tahun ini bisa ke level 1 yang memegang apalagi sekarang ini mudah-mudahan kita semua masuk Mas Kaisang tapi apalagi di satu minta ampun untuk mengurus olahraga terutama di sepakbola jadi harapan-harapan besar ya Oh jelas itu jelas juara kali ini ya momen 27 tahun lalu terlalu balik seperti itu ya kalau Mas Gondrong sendiri gimana ini harapkan secara pribadi saya menjadi supporter 21 tahun harapan yang saya idam-idamkan apalagi saya sekarang menjadi presiden masyarakat sebelumnya saya jadi dirijen saya tidak pernah merasakan aura kemenangan juara temen-temen teman saya di Indonesia itu kebanyakan dirijen sudah pada ikut seneng merasakan aura juara untuk Pasopati itu hanya tahun 2007 sebagai runner-up kita harapan besar Pasopati bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan tahun emasnya Persis Solo bisa menjadi bisa naik pasta ataupun juara itu harapan-harapan semua sebuah itu jadi kalau menyambung harapannya Mas Gondrong nih sebagai tahun emasnya Persis kalau melihat komposisi tim dan ambisiusnya Bos Bos Persis ini apakah itu menjadi momentum untuk kecayaannya Persis ini tahun ini Mas Dadit mungkin ya tahu itu jelas Mbak ya kan ini saat ini kan setelahnya apa tahun-tahun yang istimewa buat Solo ya yang nangani sekelas Kaisang ya kan atau si di Aetohil ya itu enggak enggak ada enggak main-main ya itu harga mati untuk kita menjadi level 1 paling gak juara nah itu yang harapan kita sebagai mantan apa main Persis ya kan yaitu dan tahun ini bisa terlaksana tercapai apa yang inginkan baik supporter ya pengurus persis semuanya marga Solo jalan itu kan kalau kita itu bisa ke level 1 ya nanti ke bawahnya kan juga juga terpikirkan lagi dengan masalah pembinaan usaha-usaha muda saat ini itu kan pasti bisa istilahnya kalau orang anu isojo penyi ya 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 jadi secara modal sebenarnya sudah sudah layak banget jadi cukup ya layak sekali dari pemain, manajemen, salana prasarana udah cukup sekali udah cukup kalau Solo itu pantas ini kan istilahnya kalau enggak itu kan yuk istilahnya kembali ke sana oh ya ya kembali ke sana oh ini kan sebab di masa pandemi ya si Mas Goncalo CS gak bisa turun langsung jadi kan ya bentukannya dia ya ini tapi kan sini udah disiapan Mas Kaisang bener-bener dia nyiapin bener sampai pemain segitu banyaknya ya kan ya itu jadi jangan sampai nanti istilahnya meleset kan gitu ya kan ini ini udah modal sekali nih untuk ke level 1 itu udah itu udah harga mati untuk kelas anu orang tadi si Mas Goncalo ngomong turun lapangan sampai dulu bener kali itu material material udah lebih daripada yang lainnya kan gitu ya tapi ini jangan sampai istilahnya sebab ini yang yang ya bukan saya ngecilkan si pelatih pelatih masih muda ya kan masih muda jadi kan belum begitu pernah kena tekanan ya jadi kayak gitu ya ini sebenarnya kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama pelatih saya si Danurwendo kalau bisa ini dibantulah Mas si Eko jadi biar nanti tidak kesulitan masalah ada tekanan ya kan mudah-mudahan setiap si persis tanding biarpun anu satupun biar bisa menang jangan sampai kembali mengalami kalah atau tekanan lagi ya semua apa yang diinginkan si pelatih si pemain ya kan udah tercukupi semua apalagi support sudah udah kawal dari rumah juga ya udah lagi tuh supporter itu udah kalau saya merem memang saya udah mulai kecil istilahnya sama dia sampai kantin bisa minta tolong sama dia kalau supporter saya salut memang apa saat-saat itu mungkin belum memenuhi itu belum ke situ sekali kalau ini ini harus ini harga mati ini ini apa-apa udah tercukupi kok mbak ini ya apa-apa tuh mas Godro sendiri gimana nih kan kalau pas pati kan kalau dari rumah ya nonton dari rumah dan kemarin dapat cerita dari Mas Isna ini untuk pasang bendera ini mungkin setelah pemenangan yang kemarin akan lebih gencar lagi nggak ini nanti dukungannya dari seperti apa nanti bentuknya jadi dukungan dari supporter pertama tidak datang ke stadion yang kedua nonton di rumah saja yang ketiga jangan nobar itu bentuk dukungan dalam masa pandemi ini kalau ketiga ini dilanggar berarti ini sudah tidak mendukung ini sudah tidak mendukung kita berupaya mensosialisasikan ke Sumakon Wil ataupun ke suku bahwa saat-saat ini supporter ini hanya bisa di rumah kalau nanti terjadi sesuatu itu mungkin ada nobar yang rugi kita sendiri karena misi kita mensukseskan Solo ini juga sebagai penyelenggara penyelenggara babak penyisian syukur-syukur nanti sampai semifinal bahkan final kalau ini nanti berlangsung yang yang begitu mulus tidak ada kendala kita juara itu sudah sempurna tidak sempurna sekali mas tapi kan kemarin di dalam stadion kan dipasang semua bendera di belakang kemarin memang kita berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ini kita mengumpulkan flag ya sebetulnya flag bukan burner bukan spanduk karena kalau burner itu nanti tidak cukup kan lebar-lebar burner itu kalau flag sedikit kecil semua bisa terpasang karena kemarin dengan adanya burner ada yang tidak bisa terpasang dan sedikit kecewa ini ini bentuk dukungan bahwa begitu teman-teman pemain ini masuk dengan melihat skiras flag yang terpasang ini ini sudah merupakan bentuk mau wakili supporter ya kita harapkan sebelum pertandingan juga ada lagu anthemnya satu jiwa ini kan lagu yang menyayar bentuk lagu yang setiap kali persis mau bertanding itu selalu menyanyikan ataupun di ini kita berharap lagu anthem satu jiwa ini di 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 nyanyikan ataupun di suarakan pada saat persis mau pertanding yang kemarin belum di nyanyikan ya Mas ya sepertinya belum tapi sudah disampaikan keinginan itu ya iya sudah baik baik tapi mungkin di putar dengan selanjutnya mungkin bisa di nyanyikan kali ya semoga lah baik baik kalau untuk eh ini kan kali pertama nonton dari rumah tidak ada nobar dan cuma hanya mewakili bendera aja sih untuk menyewangati pemain gimana sih Mas Kondro perasaannya sebagai supporter yang sudah 21 tahun ya Nadi ya sebetulnya kalau kecewa 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 karena hampir 600 hari tanpa ada bola kan berarti berapa tahun ya itu kan hampir 2 tahun iya 2 tahun dengan adanya bola ini ini saya selaku kemarin dirijen ini ya dengan sewo keinginan untuk di lapangan sepertinya sepertinya ada sebetulnya ya dan sedikit kecewa tidak bisa men support di lapangan karena melihat dari materi pemain ini kalau ini kalau kemarin kita di lapangan entah bagaimana aura aura stadion ini betul demuh keadaannya tidak mengizinkan seperti itu akan sedikit kecewa tapi ya semoga nanti peraturan setelah berjalan sudah boleh ditonton biarpun berapa persennya nanti kita harap seperti itu mas LUB kan sempat kemarin ditanyakan kemungkinan besar Desember akan ada batasan supporter untuk datang tapi dengan salah satu syaratnya adalah mereka yang dapat kuatrati hanya yang vaksin dua kali kalau itu udah ada pesehatan belum itu kalau Pak Sopati udah lima ribuan orang yang tervaksin kita sudah kemarin Persisolo dengan Pemper Kota Solo dengan dengan din ke kota Solo sudah mengandeng Pak Sopati untuk berbondong-bondong melangkah ke stadion Manahan untuk vaksin sudah dua kali sudah selesai jadi kemarin kita alhamdulillah ribuan kita yang ke kemanahan untuk vaksin dan yang di beberapa kota ekskali sedelan juga kemarin banyak mulai dari Karanganyar Sopo Harjo Laten kita berupaya juga untuk teman-teman fasopati untuk bisa vaksin tapi sudah siap meramaikan kembali ya siap sekali untuk nonton langsung lagi meskipun nanti mungkin akan ada dibatasi kuota mungkin gitu tapi ini upayanya dari Pak Sopati ya Mas ya Oke Mas Niko mungkin ada yang tanyakan sama Mas Abdi nih kalau khususnya dari Pak Dari dulu kan Pak Dari kan sebagai koordinator Kakao melihat Persis kan udah mulai mempersiapkan sebuah klub bernama Persis Yod yang mana itu berusia dari belasan tahun sampai 20 yang progres jangka panjangnya untuk menerjemahkan klub ini ke Liga 1 EBA Elite Pro Akademi tapi itu baru satu tahun itu pun kalau persis promosi kalau melihat langkah ini terlalu cepat apa enggak kalau sebenarnya cepat atau enggak itu masalah apa eh masalah apa finansial ya Mas ya itu kalau bisa melahir lebih diawali lebih dini ya untuk persiapan untuk UU itu tadi ya kan saya memang apa istilahnya eh sarankan kalau bisa memang putra daerah dulu yang diutamakan ya kan diutamakan putra daerah utama di Sulu-sulu kan ada 26 klub 26 klub itu kalau diajak ngomong suruh berkompetisi dikasih modalnya bulanya posting lapangan itu mungkin Solo itu banyak sekali ya kan Nah itu dikompetisikan dikasih teleksekoteng dikasih pelatih siapa yang mau pegang disitu ya kan Nah setelah itu kalau enggak ada baru kita ke pinggir pinggir dikasih dengan ya kan ah pikir nggak ada ya terpaksa kita ambil dari luar yang istimewa bener jadi Suluh itu orang Suluh itu yang diutamakan masalah pembinaannya jadi besoknya jangan sampai beli larang mahal-mahal ini produknya kita sendiri putra daerah dulu yang ditambahkan itu penting sekali nih Mas kalau bisa lebih awal lebih bagus masalahku ya masalah itu eh pembinaan yang bagus sekali ya karena apalagi sekarang eh udah di eh diawali sama Pak Rudy di ya kan membikin KKO kelas khusus warga saat ini yang nangis saya itu itu mudah-mudahan itu eh bisa dilangsungkan sama Mas Kaisang CS ya semua itu nah itu persis ini ini kedepannya gini ini kalau pembinaan secara berizin jangan bagus kalau pasti melihat potensi anak putra daerah itu seperti apa putra daerah semacam istilahnya ya itu tadi diadakan kompetisi dulu mbak oh gitu untuk melihat untuk melihat potensi anak itunya itu paling bagus itu ada kompetisi itu itu baru kelihatan sekali apalagi ada risiko tingnya ada pelatihnya ini yang mengasih masukan Oh Mas Gondrog yang mau pegang aku 17 Mas Niko 18 masa itu ya itu dibantu semua nah tinggal nanti situ apa istilahnya dikotok lagi enggak bagus ya kita cari anu enggak bagus lagi cari baru cari luar jangan tahu-tahu datangkan ya kasihan yang di dalamnya sebab di dalamnya ini yang wajah sekali apalagi disitu kan apalagi si Pak Sovati sekarang punya klub pasopati itu kalau bisa kerekrutan lebih kuat lagi itu nanti anunya dorongannya untuk ke persisnya itu ya kita kan mengharap si Mas Goncoli lagi kan bilang kalau bisa tahun depan bisa nonton kalau bisa nonton kalau si Pak Sovati ada yang kerekrut ke OO itu apalagi enggak meri lagi nanti-nanti kalau sampai ini pembinaan ini benar-benar cari pembinaan yang benar-benar ini pembinaan ini ya terutama pembinaan yang benar-benar tahu pula jangan istilahnya yang istilahnya Bapak senang yang benar-benar ini modal sekali sebab pelatih luar itu menyayangkan Indonesia itu kalau udah masuk Indonesia cuma di teknik bola teknik bolanya itu udah kacau sekali ya sebab semua asal yang menangani SSB menjamurnya di Indonesia tapi yang menangani kayak gitu ya bukannya saya tahu sendiri yang lebih persis ya sebab disitu kan main bula dulu ada teknik bola skill bola fisik teknik sama segitu udah lain tapi orang ngomong Wah skillnya api padahal itu teknik ya itu itu kan kan sayangnya sih dua pagi was latihan yang namanya kontrol gula yasasa mandek ya yur didak mandek apalagi ya itu 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 yang yang nggak benar di pembinaan usia dini di Indonesia di Indonesia nggak kurang-kurang kalau saya kalau saya kurang sebab ya itu tadi siapa yang mau yang megangnya situ ya kalau dicarikan yang benar-benar Wah Indonesia hebat penduduknya banyak sekali kok berarti potensinya memang harus dilihat dari kompetisi kompetisi itu tadi ada kompetisi mbak itu baru kelihatan ya itu bayang itu di bener-bener dikasih yang tahu ya kan yang mau megang ya kan itu wah sih apalagi Solo ini potensi sekali besar ya Wah besar besar cuma nggak ada yang memperhatikan setelah dari SSB sedikit ke atas hilang malah nanti keluar di Jakarta keluar di Suwabaya dia tahu-tahu muncul di sana kan emang-emang ini sayang ya sayang-sayang mbak ini makanya saya masih saya memang saya ngajukan apa proposal ke tempatnya kisah ya apalagi dulu saya pernah megang pampang-pampang muka kan ya nanti saya waktu saya bisa mati di kasar 3 itu kalau bisa pembinaan ini di bener-bener kamu punya uang kok ya kan apalagi kalau semacam ini nanti akademik punya nasi persis dilakukan seperti PSCS Sleman orang seleksi mbak itu mau mbak minta ampun tuh malah PSCS Sleman tuh malah nggak ngularin uang masih mbak itu mungkin dapat modal dari situ pas akademik Oh membayar Mas membayarin nggak sedikit juga lho om minta ampun berduung-duung nggak gitu itu kalau dibuka masalah ke seleksi terbuka tapi kalau saya menginginkan cuma sebenarnya di internnya Suluh dulu dia difokuskan di Suluh dulu kalau ini kalau saya jangan terus terus ya memang enggak enggak masalah bukaan tapi kan seluruhnya kasihan Suluh adakan kompetisi dulu dimuuh dibikin mulai awal mulai awal jadi nanti kesanannya itu enggak ya enak setelah menyurati Mas KSM tuh responnya seperti apa tuh ya sementara ini cuma dia membaca aja belum dia belum ada di sekolah sebab dia memikirkan bukan masalah itu dulu mbak dia masih fokus yang senior itu utamanya itu benar kalau dia memang gitu tapi dia juga harusnya memikirkan ini ini cika bakalnya ini apalagi disitu ada 26 klub ini banyak lho mbak 26 klub itu kalau setiap klub nyetorkan lima disitu aja itu udah berapa bandar diambil paling nggak 30 maksimal yang didaftarkan ke PSC cuma 30 kalau mau kompetisi kalau 30 sesolo gitu apa enggak ini kalau level 1 profesional akan bisa kalau mana-mana tapi hitam memang menginginkan eh sulut dulu oke oke mungkin ada pertanyaan lagi masih kalau untuk Mas Drong gimana melihat pembantukan persisasi ini karena nggak cananya beberapa pemain juga akan dipinjamkan di klubnya Eric Thohir di Inggris itu kalau melihat tanah apa nih kalau yang namanya mencari pipit muda sebetulnya kayak apa yang disampaikan Mas tadi tadi memang benarnya ya jadi di persis ini kan ada 26 klub saya melihat dari 26 klub ini yang mempunyai pembinaan bawah ini hanya beberapa saja kemarin seperti di AT Farmasi ini sudah bagus saya langsung di lapangan ngobrol dengan Mas Sondra Putra dari al-Mahdum Bapak AT Suwarno untuk AT Farmasi ini sudah sepertinya membentuk akademik Oh oke bentuk talon-talon pemain muda dari usia 16 ke atas yang nanti bisa disahatkan ke beberapa klub yang membutuhkan kebelan kemarin untuk AT Farmasi bekerja sama dengan Bali United lapangannya bagus sekali kita berharap ini ini ditiru oleh teman-teman yang punya 26 klub ini kayak Mara sudah ada pembinaan mungkin yang lainnya mungkin PS Sport ataupun Adidas itu juga mempunyai pemain-pemain usia dini usia pembinaan tidak hanya cuma terpampang PS Adidas tetapi tidak ada pembinaannya tidak ada pemainnya nah kalau memang terdaftar di 26 klub anggota PSSI nya Kota Solo harusnya mereka juga berupaya mempunyai pemain dan mempunyai pembinaan tidak hanya namanya saja ini nanti kan bisa sebagai calon-calon mungkin juga dalam pemain persis Solo tidak pernah terdengar atau tahu apa yang disampaikan yang ke dari Mas Dadi tadi laku di Persija Jakarta laku di PSIS Marang PSS Sleman seperti itu Mas untuk peluang pemain-pemain lokal Solo untuk bisa promosi ke senior pesesi cukup susah nggak untuk perubatan saat ini susah sebab nggak ada kompetisi Mas jadi yaitu tadi tahu saya dibilang Mas gondrom harus ke jangan cuma terpampang namanya aja sebab untuk biaya kompetisi nggak ada di klub itu kalau dulu di fasilitasi Mas zaman saya lapangan stadion sudari untuk kompetisi sekarang enggak kasihan klub semacam yang istilahnya yang enggak punya uang ya mau anunya cuma nampang duang aja disitu tapi kalau paling enggak sekarang disuntik gitu ya kan otomatis kan dia ya ber istilahnya berkompetisi kepingin gitu ya kan itu kan gitu sebab Solo kan wah gudangnya pemain Mas pintar-pintar kalau orang Solo itu main main bulannya itu berarti bertahun-tahun nggak ada kompetisi ya kacau 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 udah udah nggak nggak kan ya terus yang yang mau latihan aja gitu Oh upama upama Mas Gunjung latihan kenceng dibuang sana udah tahu tahu main di sana ya ya cuma ini aja gitu tapi kalau ini nanti di adakan kompetisi pasti klub-klub dipikirkan kan ya kan ini tak fasilitasi lapangan yang kita ikut tim guna tanding nyata kembangu latihan ini kok hasilnya ganteng-ganteng gue anakmu buahmu api tak guna nangku teknokontrak semenit tahun lagi untuk itu oh ampuh persis seolah sandar tak boleh pemain kalau gitu-gitu nggak ada dulu nggak ada kok jaman saya saya sampai aneh kan enggak ada tapi ya itu tadi kompetisinya rutin yang penting nyari pemain tuh kompetisi nggak jangan apa-jangan apa seleksinan karena kelihatan itu kelihatan sekali sepertinya tahu tahu setiap oh paling enggak satu minggu PAMA kita lalu dua kali pertandingan lihat kan Mbak lain kok apa seleksi seleksi berapa menit ya kan sebenarnya lebih terkesi-letar kalau kompetisi kompetisi iya itu makanya PSSC kompetisi lihat terus nih di pantau ini aku kesana wisana dibagi tuh bukan sih pelatih utama dok yang menonton sana bagian siapa ini loh anunya jeraknya supaya kamu bisa milih pemain Oh gelandang tipenya gini harus geraknya gini oh striker geraknya gini ah sanggir ke sana bisa lihat ya itu Pak dan itu Tuhan kalau ini kalau kalau saya sayang kalau nggak ada kompetisi penting kompetisi Mbak kalau masalah eh perekrutan pemain itu sebenarnya baik junior senior apaan itu sama aja kalau Pak saya dulu gitu Mbak jadi pemain gitu ya karena udah sudah pernah jadi ya iya bisa melihat iya seperti itu waktu saya masih jadi pemain dekat ya dulu dekat bukan PPLP sekarang PPLP jaman saya dekat 3-3 itu kan ada dekat seluruh Indonesia lapan kalau mau pilih junior kompetisi dulu nih ramai kompetisi yang namanya Amaru Omosuramo itu yang jadi pelatihnya itu kan untuk keluar dulu di ASEAN bisa ngomong masih bisa ngomong sekarang junior aja di ASEAN di ASEAN aja di ASEAN aja oh iya junior itu aku juara tiga waktu di Thailand ya kan aku kalah sama si Korea kan gitu jadikan kalau semua itu dikompetisikan ya kan istilahnya jawab berikut itu tetapi bagus ya tapi kalau cuma iya salah-salah ya ya dapatannya kayak gini nih ditinas pun kasihan biarpun itu didatangkan pelatih sekali berapapun susah di Indonesia apalagi pembinaan Indonesia kalau saya keliru kelirunya gini di atas dikasih pelatih top bawahnya tukang nyampul bener pelatihnya saya masih dekat ASEAN itu saya datang saya kan sore datang ke lapangan di Bolo mahrum namanya si siapa? mas apa saya tak sebut tadi? bukan mas Alin saya tanya itu siapa yang melatih itu? Pak Min Pak Min kan tukang nyangkul rumput yang suruh melatih nah itu kan itu kalau sebenarnya apalagi di timnas timnas itu yang dibawah dikasih pelatih yang kaliber dunia bener wah atasnya supir bicak bisa mbak iya 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 tinggal naruh dong seperti ini punya yang persis sebenarnya tinggal naruh nih enggak dia punya feeling oh ini harus aku ganti ini enggak ini saya pertantang ini enggak apalagi dia mau pendekatan sama si pemain sebab pemain profesional itu kan udah keluarga semua dia mau mendekati anu wah ampuh gawang ditabrak mbak justru pelatih hebat itu harusnya melatih yang di bawah yang di bawah yang di bawah supir bicak bisa mbak iya itu salahnya di timnas kalau salahnya itu harus dipikirkan di timnas mbak itu pembinaan itu jangan di timnas dikasih pelatih sekali kaliber dunia enggak apa-apa nah ambruk mbak bawahnya enggak kuat kok baik 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 balik lagi ini mungkin pertanyaan terakhir nih kalau di kalau di penuh semua sendiri seperti apa nih komposisi pemainnya sama pelatihnya itu sudah sudah cukup mumpuh nikah terus ekspektasinya seperti apa apalagi untuk yang ketandingan pelatihnya selanjutnya nanti mungkin dari Mas Todorong dulu Gertian untuk penjaga gawang kan juga penjaga uang yang sekali berlinas ya kebetulan tahun 2006 Wahyudri ini juga membawa persis bisa lewas ke dimisi utama pada saat itu itu suatu pilihan yang tepat dan dia juga ikon supporter itu penjaga gawang lapisnya juga hebat-hebat juga untuk pemain belakang ada eh eh Dian Agus terus Aji Rista Luhu Fabio Petrami eh Ege Taufik Ege Taufik ini pertahanan yang sangat kuat Cuma di tengah ini belum ada jenderal lapangan seperti Punario Astaman ataupun generasi-generasi si eh Gendangnya apa yang lain itu Evan Dimas Evan Dimas Nah kita berharap ada sosok-sosok jenderal yang nantinya bisa memberikan halor permainan persis untuk di Jepang sudah ada Pitugun Salves ada Hamdi Ferdinand ini kemarin itu saya melihat ini pemain-pemain ini pemain-pemain yang inti atau yang bukan karena di satu sisi cadangan masih ada Martinez Ferdinand Sinagar dan sebagainya ini udah udah merupakan kekuatan yang sangat menakutkan seperti itu ekspektasinya seperti apa Mas Kondrol dengan tadi pemain-pemain yang disebutkan tadi dan ee kualitas-kualitasnya ee untuk kedepannya Mas Kondrol dan Pasopati ekspektasinya seperti apa itu tinggal kalau nanti di Liga 1 tinggal mencari pemain asing saja oh untuk mengarungi gelaran Liga 1 untuk merapaikan saja ya iya itu saja kalau Mas Kondrol sendiri ya itu pun tidak lebih jauh yang yang unsur-unsur saja nanti Mbak yang dikurangi ya kan nah ini tadi datangan pelati asing apa pemain asing ya ya itu menambah ya tadi sisi tengah itu persis kan gak ada sama sekali itu tapi kalau pun promosi gak bakalan rombak total ya ya kalau cepat itu sudah masih mumpuni lah tinggal yang unsur-unsur aja yang kita agak dikulangi ya kan jangan yang unsur masih aja ya itu tinggal itu diganti si pemain asing tinggal itu ini di tengah ya tambah di situ ada sinaga itu kan lumayan lumayan berani mengotot berarti yang kurang ini tadi aja jenderal lapangannya belum ada jadi yang atur ritmanya permainan kan gak ada mungkin kan yang dari korea itu besar itu kan mainnya di tengah ya kan mobil itu bagus ya itu bagus ya itu bagus ya berarti yang mas kontrol bilang ini belum ada yang tau yang inti yang mana yang saking apa saking keren-keren semua ya itu mbak semuanya ada nama semua gitu tentunya udah masih di situ jadi kan gak repot ada nama semua jadi kita gak tau kemungkinan yang siap yang dimain kemungkinan juga bisa gitu atau mungkin inti semua ya karena sudah siap semua kalau bisa main semua dong mbak siap-siap ini kalau kita diterusin sampai nanti sore gak akan selesai-selesai enggak mungkin besok sampai besok kalau ditutupi korea mas nipo sampai uang-uang oke terima kasih mas Jadid mas Gondrong atas waktunya sudah meluangkan waktu mampir ke Radar Solo ini pertama kali ya 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 mungkin nanti jangan bosen kapan-kapan kita undang lagi oh iya membahasan yang lebih menarik lagi dan seperti yang saya bilang tadi di awal membahasan tentang persi Solo itu emang gak pernah ada habisnya selalu ada dan berkembang terus dan mungkin kita akan selalu dukung persi Solo seperti tagline-nya mas Amati kalau dari rumah ah iya mas Gondrong-nya oke terima kasih banyak view Sudara Solo TV atas waktunya terima kasih sudah menonton kami sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih